Hai guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodikit Di samping saya ini ada mobil Lexus RX270 tahun 2012 Yang baru selesai saya melakukan modifikasi Nah, kalau teman-teman lihat di bagian depannya Ini yang pasti yang sudah selesai kita melakukan pengerjaannya Tetapi, selain depan kita ada lagi nih Yang baru selesai kita melakukan modifikasi Nah, pengen tahu kira-kira kita baru selesai modifikasinya apa Tapi, sebelumnya itu teman-teman harus lihat cuplikan untuk before Dan juga step pengerjaan secara detail Nah, nanti teman-teman bisa lihat semuanya Tapi, yang belum subscribe Saya minta dukungan kalian untuk subscribe terlebih dahulu Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten Tentang modifikasi khususnya untuk mobil-mobil premium Check it out! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Jadi harus fungsi juga Coba teman-teman cek Yang pemasangan di luar sana Hal seperti ini kira-kira aktif atau enggak Nah kalau di kita Benar-benar kita harus aktifin Di bagian depan sudah nanti teman-teman bisa lihat Untuk total keseluruhan Afternya Nanti kita akan berikan cuplikan di video akhirnya Saatnya kita lihat di bagian belakangnya Yang sudah selesai kita melakukan modifikasi Nah ini guys Untuk di bagian belakangnya Kita sudah melakukan perubahan Di bagian bumper belakangnya Karena bagian bumper belakangnya Kita ganti dengan versi yang Terbaru yang dimana Dia ada model Double carport Bumper belakang Untuk saat ini melakukan modifikasi Lexus ini sangat diwajibkan Kalau terutama bagi saya Karena kan sebelumnya teman-teman Pasti sudah melihat di video kita itu Hanya melakukan modifikasinya Bagian depannya aja Bagian depannya aja Nah karena kalau misalkan Untuk bagian belakang Dengan model seperti ini Ini jatuhnya lebih padat ya Jatuhnya lebih padat Lebih gendut Dan juga yang pasti lebih berisi Untuk di bagian penampilan belakangnya Nah yang saya suka adalah Di bagian reflektor belakangnya Dia modelnya berdiri seperti ini Dan juga dia ada diffuser Diffusernya warna polis metal Dan juga ada ornament Perumahannya untuk model mufflernya Nah kalau di bagian belakang ini Nah ini Keren banget sih memang Lexus ini Mobil favorit saya guys Jadi Wah keren nih mobil Walaupun Masih tahun Berapa ini? Tapi interiornya masih mewah Yang pasti Ya mobilnya masih mewah Namanya mobil sekelas Lexus ya Yang pasti Melakukan modifikasinya teman-teman Harus Sempurna Itu untuk menambahkan nilai Dari Pemasangan kerapihannya Nah selain itu juga Ini udah diganti nih Di bagian Stop lampnya Stop lampnya diganti dengan Model yang OEM Ya Jadi senenya gak running Kita juga memiliki senenya running Nah nanti teman-teman yang ingin melakukan Penggantiannya Ini paketannya apa aja Yang pasti biasanya paketan Bumper depan Dan juga bumper belakang Khusus untuk versi yang facelift Tapi kalau misalkan teman-teman Yang belum facelift Seperti ini Bagian Head lamp Teman-teman harus wajib digantiin Kalau untuk bagian Stop lamp Ini opsional Teman-teman bisa ganti Bisa juga gak Karena ini tidak Paketan dari Segi pengupgradeannya Kalau untuk bagian ini Ya Stop lamp Itu di luar Oke Sampai sini aja guys Untuk video Modifikasi Lexus RX270 ini Gimana hasilnya Kira-kira Komen di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa Di subscribe juga Di like Dan di share ke teman-teman kalian Yang mungkin Ada saudara Teman yang ingin melakukan modifikasi Jangan lupa Ingat modifikasi Ingat bengkel Kemudian body kit Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati